Coba share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diabetes mellitus tipe 2, gestasional dan tipe lain. Untuk yang hari ini saya akan menitikberatkan kepada diabetes mellitus tipe 2. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus itu adalah kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperplikemia yang terjadi karena adanya kelainan sekresi insulin, kerja insulin atau kedua-duanya. Jadi bisa karena memang kelainan dari sekresi insulinnya, atau kelainan dari kerja insulinnya, atau misalnya resistensi insulin, atau memang kedua-duanya. Patogenesis terjadinya itu karena adanya resistensi insulin di otot dan liver, adanya juga kegagalan sel bintang pankreas dalam menghasilkan insulin. Lalu adanya jaringan lemak di mana terjadi meningkatnya lipolisis. Di gastrointestinal adanya defisiensi dari inkretin. Lalu pada sel alfa pankreas terjadi hiperglukagonemia, sehingga terjadi produksi glukagon yang berlebihan pada hepar. Lalu pada ginjal ada peningkatan absorpsi dari glukosa, dan pada otak adanya resistensi insulin. Dan ini semua akan berperan dalam menimbulkan gangguan toleransi glukosa pada DMT2. Ini gambarannya ya, namanya omnius oktet, ada 8 organ yang berperan dalam patogenesis hiperglukemia pada DMT2. Dan ini semua nanti itu akan menjadi, apa namanya, atau kan kita menggunakan obat. Jadi obat-obatan diabetes mellitus itu, mereka memblok dari si patogenesisnya ini. Jadi ada yang memblok di sel beta pankreas, ada yang memblok di alfa pankreas, ada yang membantu untuk hormon inkretinnya, ada yang memblok pada hepar supaya tidak terjadi produksi glukosa pada hepar, dan ada yang meningkatkan atek glukosa pada otot, ada juga yang mengurangi resistensi insulin, lalu ada juga menghambat peningkatan reabsorpsi glukosa dan peningkatan lipolisis. Ini nanti kerja obat-obatan OAD ini, dan insulin ini nanti di daerah sini. Klasifikasinya ada tipe 1, dia destruksi sel beta, umumnya menjurus ke defisiensi insulin yang absolut, dia ada disebabkan karena idiomatik atau autoimun. Biasanya terkena pada pasien yang masih muda, jadi pada anak-anak sudah mulai terjadi diabetes mellitus tipe 1, dan dia absolut, dia harus menggunakan insulin, tidak bisa diberikan OAD. Karena permasalahannya itu adalah adanya deksi sel beta, sel beta tidak bisa menghasilkan insulin, sehingga dia butuh insulin dari luar. Lalu berikutnya ada diabetes mellitus tipe 2, dia bervariasi, mulai yang dominannya itu resistensi insulin, disertai defisiensi insulin relatif, sampai yang dominan defek sekresi insulin disertai dengan resistensi insulin. Dan tipe lain itu ada karena defek genetik fungsi sel beta, defek genetik kerja insulin, ada karena penyakit exoclipan kras, ada introkinopati, karena obat atau zat kimia, bisa disebabkan karena infeksi, sebab imunologi yang jarang, ada sintom genetik lain yang berkaitan dengan diabetes mellitus. Dan yang terakhir adalah diabetes mellitus, di stasional. Jadi peningkatan kadar gula pada pasien yang sebelumnya, sebelum hamil, pada pasien hamil, yang sebelumnya hamil tidak terdapat diabetes. Diagnosisnya bagaimana? Diagnosisnya, Pertama memang ada yang namanya dari anamnesis. Dari anamnesis itu ada yang namanya keluhan klasik dan non-klasik. Keluhan klasik yang bagaimana? Adanya yang namanya poli uri, poli dipsi, poli pagi, terus penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas. Tidaknya pasiennya banyak makannya, tapi berat badannya terkurun saja. Itu termasuk penurunan berat badan yang tanpa diketahui sebabnya jelas. Nah, tetapi tidak semua pasien diabetes itu datang dengan keluhan klasik. Padahal pasien itu tidak datang dengan adanya poli uri, adanya poli dipsi, adanya poli pagi, sehingga ada yang namanya keluhan non-klasik. Apa keluhan non-klasik? Keluhan non-klasik itu berupa ada yang namanya malaise atau rasanya ketik berlebihan, humus, tidak bergairah, ngantuan, maunya tidur terus. Lalu berikutnya ada yang namanya visus yang cepat kurun. Jadi kacamatanya itu mudah sekali berganti ukurannya. Mudah sekali berganti kacamata. Jadi pandangannya kabur. Lalu berikutnya ada yang namanya disfungsi ereksi. Jadi pasien yang laki-laki, dia tidak bisa misalnya melakukan tugas. apa namanya ya, reproduksi. Lalu pada perempuan, dia sering terjadinya keputihan. Gakak gatal karena keputihan. Lalu berikutnya ada luka yang sulit sembuh. Itu juga bisa menyebabkan sebagai tanda dari adanya suatu diabetes melitus. Sehingga memang kalian harus tahu tuh kejalanan klasik. Sehingga kalau misalnya pasien datang dengan keluhan dok, saya ini akhir-akhir ini ngantuan. Terus kalian curiga nih, jangan-jangan diabetes ya. Kalian tanya, ada gak nih sering tipis malam, sering lapet, sering haus, gak ada itu dok. Tidak badan turun, gak ada. Saya cuma pokoknya lemas, kayaknya tidur aja. Nah, terus kalian tanyakan, ada tidak yang namanya, apa itu namanya, resiko. Resiko apa? Resiko terjadi diabetes. Misalnya, keturunan diabetes. Bu, ada keturunan diabetes gak? Ada itu, misalnya kakek saya, atau ibu saya. Atau ibu, pernah melahirkan bayi yang berat badannya lebih dari 4 kilo, enggak? Oh iya, pernah. Anak saya yang pertama itu beratnya 4,2. Nah, itu sebagai faktor resiko untuk terjadinya diabetes melitus. Atau misalnya, ibu sering konsumsi obat-obatan gak bu? Obat-obatan gatel-gatel, atau nyali begelinu, ya, konsumsi steroid. Dia juga bisa menyebabkan terjadinya diabetes melitus. Ya, kalau misalnya ada, baru kita screening untuk misalnya, pemeriksaan, gula darah swaku, gula darah puasa, atau imansi. Nah, untuk diagnosis, kriteria diagnosis berdasarkan laboratoris, itu kita memeriksakannya mulai dari fasting glucose, ada 2 jam postradial, ya, dan ada E1C. Dari fasting glucose, itu gula darah puasanya harus lebih sama dengan 126 mg per deciliter. Ya, dengan catatan, puasanya paling tidak adalah 8 jam. Lalu, gula darah setelah makannya, itu lebih sama dengan 200. 200. Nah, tesnya, ya, tesnya itu diberikan 75 gram bukus, ya, yang dicairkan di air. Lalu setelah itu puasa, tidak boleh merokok, ya, tidak boleh terlalu banyak aktivitas, hanya diam saja, duduk, baru dipiksa ulang 2 jam setelahnya. Lalu E1C, E1C-nya lebih sama dengan 6,5 persen. Ya, kalau pasiennya ini punya perglykemia krisis, ya, itu, dan glukosa puasanya, glukosa sewakunya lebih dari 200, kita anggap ini sebagai pasien diabetes mellitus. lalu untuk diagnosis, diagnosisnya, sebelumnya ini slide-nya berpindah, kan, ya? Berpindah, dokter. Berpindah, dokter. Lalu ini, ya, ada, kita pakai ini itu membuat ada 3 golongan, ada yang normal, ada pre-diabetes, ada diabetes. Apa dikatakan normal? Normal kalau misalnya E1C-nya kurang dari 5,7, gula darah puasanya kurang dari 100, gula darah setelah makan kurang dari 140, ya, tapi kalau diabetes, dia lebih dari 6,5, ya, tapi bagaimana di antaranya? Di antaranya itu namanya pre-diabetes. Ya, sekarang lagi gejar-gejarnya untuk men-screening pre-diabetes dan memperbaiki gimana caranya yang pre-diabetes itu tidak berakhir menjadi diabetes. Jadi, treating pre-diabetes itu sangat-sangat esensial, sangat penting untuk yang sekarang ini. Karena apa? Karena kalau sudah mencapai diabetes, nanti dia akan mudah terjadi yang namanya komplikasi dan segala macam. Sehingga screening-nya itu harus lebih diketatkan. Kalau ada pasien pre-diabetes, apa itu pre-diabetes? Kondisi menuju diabetes. Jadi, pasiennya ini sudah tidak normal, sudah mulai terjadi resistensi insulin, ya, tetapi belum mencapai kondisi diabetes. Nah, biasanya E1C-nya itu berpisah 5,7 sampai dengan 6,4. Lalu, gula darah puasanya dari 100 sampai dengan 125 dan gula darah setelah makannya, TGO-nya 140 sampai dengan 199. Yang ini yang harus kita treat, ya. Sekarang ini yang kita titik beratkan itu adalah menata laksana pre-diabetes supaya tidak menjadi diabetes. Faktor resikonya apa? Faktor resikonya pada pasien, pada orang-orang yang dengan overweight, obesitas. Ya, overweight, obesitas, kita harus screening. Kalau misalnya dia pre-diabetes, ya, kita harus tata laksana mulai dari perubahan pola gaya hidup, mulai dari dietnya, penurunan berat dan olahraga. Dan mungkin diberikan obat oral diabetes dengan dosis yang rendah, jamannya next form ini. Nah, ini supaya apa? Supaya pasiennya tidak menjadi diabetes. Jadi, kalian harus tahu yang namanya pre-diabetes. Jadi, kalau ada pasien kalian lagi jaga ini, jaga di klinik, datang dengan keluhan, saya kok rasanya cepat-capek ya. Rasanya cepat-cepat-capek. Terus, saya kemarin ada yang namanya di kantor itu dilakukan apa itu namanya, dilakukan pemeriksaan laboratorium dari kantor gratis. Ternyata, saya HBA 1C-nya 6 dok. terus gula darah puasa saya itu 120 pasiennya badannya gemuk. Yang kita lakukan adalah kita diagnoses pasien ini sebagai pre-diabetes. Dengan cara kita sudah lihat HBA 1C-nya, gula darah puasanya segitu, kita lakukan edukasi. Edukasi apa? Edukasi ke pasien, kalau ke pasien ini kemungkinan besar untuk terjadi diabetes, kalau tidak diturunkan berat badannya, kalau tidak diet, kemungkinan sekitar 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi akan berubah menjadi pasien diabetes melitus. Tugasnya Anda adalah mengedukasi, memperbaiki pola diet, memperbaiki berat badan, memperbaiki aktivitas fisiknya, dan kalau misalnya memang butuh diberikan terapi obat, diberikan terapi obat. Itu ya. Sampai di diagnosis, ada yang mau ditanyakan tidak. sebelum berpindah ke yang berikutnya, terapi. Yang mau ditanyakan? Sampai diagnosis? Belum. Kalau tidak ada yang menanyakan, bagaimana? Belum, dokter. Oke, kita lanjut ya. Lalu berikutnya terapi. Oh ya, kalian sudah melakukan apa namanya, rangkuman ya, rangkuman diabetes sama hipertensi. Oke, untuk terapi, sebenarnya ada beberapa pilar, tiga pilar ke empat pilar. Tiga, tiga pilar. Tiga pilar untuk terapi diabetes melitus. Yang pertama itu adalah diet, lalu berikutnya itu adalah perubahan pola kaya hidup, lalu berikutnya baru medikamentosa. Diet bagaimana? Dietnya? diet pada pasien diabetes melitus, ada yang berdasarkan dari Prof. Ascandar itu, ada diet B1, B2, itu lumayan banyak itemnya. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian coba buka atau lihat di bukunya Prof. Ascandar untuk diet. Diet untuk diabetes melitus itu diterangkan mulai dari karbohidratnya berapa persen, proteinnya berapa persen atau lemaknya berapa persen. Atau diet menggunakan misalnya 3C, tepat jumlah, tepat jenis, tepat jamnya. Jumlahnya itu adalah yang mulai dari proporsi dari karbohidrat, protein, serat, dan lemak. Pada pasien diabetes melitus yang harus kalian pangkas itu adalah kebutuhan dari karbohidratnya. Jadi karbohidratnya dikurangi dibandingkan pada kebutuhan orang yang sehat, yang tidak diabetes melitus. Dipakas untuk kebutuhan karbohidratnya, diperbanyak makan seratnya, lalu jenisnya. Jenisnya, maksudnya di sini adalah semua jenis makanan, minuman yang memang mengandung penambah gula tambahan itu sebaiknya dihindari. Jadi makanan-makanan yang memang pakai kecak, pakai gula, kalian edukasi ke pasien untuk menghindari makanan-makanan tersebut. Lalu, buah-buahan yang memang kandungan gulanya tinggi, itu juga dihindari. Buah-buah apa dok? Saya tidak boleh makan buah apa. mangga, mangga, durian, nangka, terus rambutan, buah-buahan dengan indeks glikemik yang tinggi, itu sebaiknya dihindari. Buah yang paling aman, yaitu buah yang indeks glikemiknya rendah. Contohnya akol, fir, indeks glikemiknya rendah. Jadi aman untuk pasien diabetes mellitus. ada indeks glikemiknya yang sedang, contohnya misalnya seperti upaya, buah naga, itu dia posnya di indeks glikemiknya yang sedang. Lalu, berikutnya jumlahnya, eh, jamnya. Jadi pasien dengan diabetes mellitus, karena sudah ada restriksi dari kalori, makanya ada yang namanya snack. Jadi makannya itu 3 makan besar dan 3 snack. Mulai dari makan pagi, sarapan pagi, itu, lalu ada 3 jam kemudian snack pagi, lalu berikutnya ada makan siap, snack sore, makan malam, snack malam sebelum tidur. Kenapa sih dok kok lebih sering makannya? Karena memang jumlah karbohidratnya dipangkas, sehingga pada 3 jam kemudian sudah mulai ada rasa lapar. Sehingga butuh yang namanya snack. Dengan catatan, snacknya itu snack yang memang tidak memiliki kandungan bukosa yang tinggi. Dan porsinya porsi snack. Perubahan pola gaya hidup mulai dari berhenti rokok, berhenti minum alkohol, penurunan berat badan, olahraga secara rutin, dan kemudian obat-obatan, medikament dosa. Tapi pada pasien diabetes meritus ada menggunakan OAD, ada yang menggunakan insulin. OAD ada macam-macam mulai dari sulfonil urea, glinit, metformin, penghambat alfabricosidase, diazolibion, ada penghambat diprifot, ada penghambat SCLB2. Itu yang golongan oral. Cara kerjanya, kalian bisa lihat, kalau sulfonil urea, cara kerjanya menikirkan sekresi insulin. Kerjanya itu di sel beta, sel beta pankreas. Efek samping utamanya ada hipopikimia. Jadi, sulfonil urea, efek sampingnya atau efek yang dicari adalah hipopikimia. Dan dia menurunkan ewasinya sekitar 1-2%. Kayak tinggi. Lalu, glinit, dia meningkatkan sekresi insulin. Tapi, efek sampingnya sama, seperti sulfonil urea, berat badan naik, hipopikimia. Tapi, untuk kemampuannya dia untuk menurunkan ewasi, dia lebih rendah dibandingkan dengan sulfonil urea. Metformin. Metformin itu cara kerjanya dia menekan produksi glukosa hati dan menambah sensitivitas terhadap insulin. Dia kerjanya di, apa, dia kerjanya di hepar. dia kerjanya di hepar, terus menambah sensitivitas terhadap insulin, dia juga terjadi otot. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya dia bikin dispepsia, diare. Pokoknya abdominal discomfort. Tetapi, tidak semua orang mengalami itu. Jadi, hanya pada beberapa pasien yang memang sensitif terhadap metformin, dia akan menggunakan seperti sembah, yang ada diare. Lalu, dia juga menyebabkan asidosis ratat. Sehingga, pada pasien-pasien yang memang kecenderungan untuk terjadi hipopsia, itu sebaiknya tidak menggunakan metformin. Contoh, contoh misalnya pada CHF stage 4, pasien ADHF yang berat, atau misalnya pada pasien dengan PPOK yang derajatnya tinggi, yang sering eksakserbasi akut, atau pada pasien-pasien dengan CKD stage 5. Itu metformin tidak disarankan. Tapi, dia memang kemampuan penurunan HbA1c-nya baik, seperti sulfonil urea. Lalu, ada penghambat alpha glukosidase. Dia kerjanya itu menghambat absorpsi glukosa. kerjanya di bagian usus. Jadi, kalau kita makan, setelah di, oleh, apa namanya, gaster, dilakukan pemacahan segala macam, masuk ke usus 12 jari, masuk ke usus harus, sudah mulai terjadi adanya absorpsi. Masuk ke usus besar. Nah, dia kerjanya itu di usus, dia menghambat absorpsi glukosa di usus. Sehingga, efek sampingnya, dia menyebabkan platulen. Jadi, sering kentut. Rasanya perutnya itu kembung. Kembung penuh dengan gas. Sehingga bawaannya kentut terus. Lalu, berikutnya, tingganya, kondisinya lembek, tidak pernah keras. Seperti yang tidak minum akar bus, misalnya. Atau malah bisa menyebabkan diari. Jadi, pada beberapa orang, sehabis makan, makan yang misalnya pada gulanya tinggi, dia minum akar bus pada saat makan, satu jam kemudian, dia ke kamar mandi, diari. Jadi, dikeluarkan. Apa yang dia makan tidak diserap oleh dulu. Itu, cara kerja dari alpha liposidase inhibitor. Untuk menurunkan aewansinya, juga lumayan. Dia zolindion, itu dia, cara kerjanya menambah sensitivitas terhadap insulin. Efek samping utamanya itu adalah edin. Sehingga pada pasien-pasien dengan CHF grade 4, dia kontraindikasi diberikan. Karena apa? Dia akan menyebabkan edin. Juga pada pasien-pasien dengan CKD stage 5. Karena pada pasien-pasien dengan CKD stage 5, dia kesempatan terjadi edin. sehingga kalau dia zolindion akan bertambah. Sehingga sebaiknya tidak diberikan. Penurunan ewansinya baik, tetapi memang tidak sebaik kalau pemberian dengan menggunakan metformin. Lalu penghambat DP4, dia cara kerja utamanya itu meningkatkan sekresi insulin, menghambat sekresi glukagun. Efek sampingnya yaitu sebah dan mutah. Lalu ada penghambat SGLT2, dia menghambat penyerapan kembali glukosa di tubuli distal pinjal. Efek sampingnya itu dia bikin dehidrasi dan infeksi saluran kemi. Ini ya algoritmenya saya yakin kalian sudah belajar ini. Ini adalah algoritme untuk rata laksana pengelolaan DMT2 konsensus perkeni 2015. Mulai dari modifikasi gaya hidup sehat, lalu berikutnya jika ewansinya kurang dari 7,5 diberikan monoterapi entah itu metformin entah itu agonis GLP-1 penghambat DIVOR atau yang lainnya tetapi memang yang direkomendasikan itu adalah ini pertamanya adalah metformin. Ini pertama metformin kalau misalnya sudah dalam 3 bulan ewansinya tidak perbaikan maka yang bisa diberikan adanya kombinasi 2 macam obat yaitu dengan pemberian sulfoneurea entah itu dengan pemberian SGLT2 inhibitor atau pemberian penghambat glukosidasi apa tergantung kebutuhannya pasien atau langsung diberikan insulin jadi kombinasinya diberikan kombinasi 2 obat dengan insulin kalau berdasarkan perkening pemberian insulin itu wajib atau sebaiknya langsung diberikan insulin bila ewansinya lebih dari 9 ewansi lebih dari 9 apalagi disipai dengan gejala itu sebaiknya diberikan insulin istilahnya adalah inisiasi dini diinisiasi dini dan menggunakan insulin lalu kalau misalnya dengan menggunakan insulin plus kombinasi obat tetapi belum tercapai ewansinya kita tambahkan insulin lagi atau intensifikasi insulin nah ini tadi ada GLP1 kalau misalnya masalah yang sulfonil urea saya yakin kalian sudah paham ya cara kerjanya dia dia itu insulin secretabog jadi dia interaksi dengan ATP terus sensitivis valium channel di membran sel lalu terjadi depolarisasi membran membuka kanal dari kalsium ion kalsium masuk ke sel beta lalu merangsang untuk mensekresikan insulin jadi kalau sulfonil urea targetnya itu adalah kesel beta pankreas lalu kalau metformin kalian tahu cara kerjanya itu dia sensitivis dari si hepar lalu ada yang tadi sudah disebutkan sebelumnya ya kalau yang ini ya ini walaupun obatnya belum masuk ke BPJS saya berharap ini akan segera masuk sehingga nanti pada saat kalian sudah bisa meresepkan obat sendiri menerapi pasien diabetes kalian familiar dengan obat-obat ini ya CLP-1 agonis ya dia cara kerjanya ya CLP-1 agonis CLP-1 itu adalah termasuk hormon incretin ya yang dia punya fungsi ya dia punya fungsi dia itu menstimulat pelepasan insulin lalu dia juga menghambat pelepasan glucagon sehingga hasil akhirnya gula darah dalam tubuh itu rendah nah masalahnya pada pasien diabetes melitus ada juga yang namanya ya pada manusia itu ada yang namanya D4 enzyme nah enzyme DPP-4 ini dia punya tugas dia menghambat menghambat inaktifasi dari CLP-1 sehingga dia akan menyebabkan penurunan stimulan insulin release dan dia menyebabkan pelepasan glucagon yang apa namanya lebih banyak sehingga gulanya menjadi tinggi ya ini sehingga ada yang namanya CLP-1 agonis opat CLP-1 agonis dia fungsinya seperti CLP-1 tubuh ya dia bikin pelepasan stimulasi pelepasan insulin dia menghambat pelepasan glucagon sehingga gula darahnya turun nah ini DPP-4 inhibitor ini obat yang memblok kerja dari enzyme DPP-4 sehingga CLP-nya tetap tinggi sehingga gula darahnya menjadi rendah nah karena hormon inkretin itu kerjanya diusus ya caranya nih makan nih makan es krim lalu diusus halus ya inkretin dia akan bekerja dia meng sensitifis ke siapa namanya sel beta untuk menguatkan insulin ini dan juga ke sel alpha untuk menghambat sel alpha untuk melepas glucagon sehingga akhirnya gula darah turun nah karena kerjanya diusus salah satu efek sampingnya itu adalah apa tadi kembung mua ya itu adalah efek samping dari GLP-1 agonis dan DPP-4 inhibitor ya sama seperti tadi DPP-4 resistant GIP dan GLP-1 agonis ya dia mengaktifkan GIP GLP-1 ya hormon inkretin dimana kalau ke pankreas dia menyebabkan ke pankreas dia menyebabkan adanya peningkatan insulin dan penurunan glukagon lalu efeknya ke otak dia akan menurunkan nafsu makan sehingga nafsu makannya itu menurun dia menurunkan nafsu makan sehingga pasien merasakan perutnya itu penuh lalu atau tidak tidak nafsu makan sudah puas dengan makanan yang dia makan nah dari otak ini dia ke pagus lalu ke perut dia akan menyebabkan penurunan gastric emptying jadi perutnya rasanya penuh perutnya rasanya penuh yang biasanya makan habis makan 3 jam kemudian pengennya ngemil ya ini bertahan sampai nanti waktunya makan siang seperti itu lalu efeknya ke ke liver dia akan meningkatkan glycemic control dan penurunan dari liver lipid nah di liver inhibitor ya dia menghambat si DPP-4 yang bikin inaktif GIP dan GLP-1 sehingga GIP dan GLP-1nya itu tetap banyak ini ya cara kerjanya baik kalian walaupun obatnya belum sering kita pakai ya di apa namanya di rumah sakit karena memang kendala dari PPJS tapi insya Allah mungkin kita kemungkinan beberapa tahun lagi akan sering menggunakan ini nah tadi setelah INDIP-GLP-1 receptor agonis ada juga DPP-4 inhibitor ini ada yang namanya SGLP-2 inhibitor ya ini adalah normal fisiologi dari apa namanya renal gus reabsorption ya jadi tubuh ya tubuh itu ada glukosa ya masuk ke dalam ginjal oleh glumur rurus ya difiltrasi ya lalu pada proximal tubuh tubuh proximal ada yang namanya SGLT-2 lalu berikutnya ada juga yang namanya SGLT-1 SGLT-2 ya atau sodium glucose co-transporter 2 dia itu memang punya tugas untuk melakukan reabsorption glukosa reabsorption glukosa pada SGLT-2 itu sebesar kalau tidak salah 90% 90% dilakukan di SGLT-2 10% dilakukan di SGLT-1 ya sehingga pada saat glukosa masuk dalam glumur rurus masuk proximal tubuh lalu di reabsorpsi ya di reabsorpsi masuk lagi ke dalam tubuh sehingga terjadi minimal glucose excretion di ginjal nah SGLT-2 inhibitor ini kerjanya dia meng inhibit kerja dari SGLT-2 sehingga glukosa yang masuk ke dalam glumur rurus lalu masuk ke tubuh proximal ya oleh si SGLT-2 inhibitor yang seharusnya di reabsorpsi si gulanya itu tidak di reabsorpsi sehingga masuk keluk Henle distal tubuh lalu akhirnya dikeluarkan dikeluarkan sehingga terjadi peningkatan dari ekspresi glukosa oleh karena itu pada pasien-pasien dengan DM tipe tubuh yang menggunakan SGLT-2 inhibitor kalau kalian periksa urinnya pasti akan terjadi glukosuria yang tinggi karena apa? karena memang kerja obatnya adalah mengeluarkan glukosa dibuang lewat urin keuntungannya SGLT-2 inhibitor ini obatnya sudah ada di Indonesia yang sudah dijadikan first guide jadi dia obat pertama pada pasien-pasien dengan gagal jantung kenapa? karena dia yang punya efek ke jantung sayangnya memang belum masuk ke BPJS sehingga masih belum sering diresepkan atau diberikan kepada pasien-pasien BPJS jadi dia mempunyai efek pertama dia menurunkan natrium dan glukos reabsorption jadi pada ginjal ada yang namanya reabsorpsi natrium reabsorpsi glukosa reabsorpsi protein jantung yang masih penting itu direabsorpsi nah dengan SGLT-2 inhibitor ini dia diturunkan reabsorpsinya sehingga dikeluarkan lalu menurunkan metabolic demand meningkatkan natrium distal tubul dan adanya peningkatan aferen arteriofasofonstriction adanya penurunan renal blood flow adanya penurunan renal PO2 oxidative stress yang menurun adanya peningkatan beta-hidroxibutilat mediated hipo dan adanya peningkatan aferen arteriofasofonstriction nah ini nanti efeknya akan menyebabkan inflamasi menurun pada neuroprotection ya pada bone marrow adanya peningkatan erythrofogenesis peningkatan iron utilization ya peningkatan oxygen delivery ya lalu di pada jantung ada peningkatan delivery oksigen dan adanya penurunan dari last ventricular mass sampai OAD ada yang mau ditanyakan tidak sebelum beranjak ke insulin izin bertanya dokter ya untuk yang setelah monoterapi apabila pasien tidak berespon maka kan diberikan dual terapi yang pertama metformin dan sisanya terserah ya dok nah itu cara pemilihannya berdasarkan indikasinya seperti apa apa yang harus kita pilih pertama setelah metformin jadi A1c A1c itu dia merupakan hasil dari dua komponen komponen gula darah puasa dan gula darah setelah makan sehingga kalau misalnya mau menentukan kira-kira obat apa yang paling pas pada pasien ini ya pada sudah diberikan monoterapi tapi A1c nya masih misalnya 7 kita lihat profil gulanya profil gulanya seperti apa kalau misalnya profil gulanya itu memang gula darah puasanya yang masih bermasalah ya gula darah puasanya yang bermasalah ya kita berikan obat-obatan yang bisa menurunkan kadar gula darah puasa ya contohnya misalnya kita berikan tianzolin gion itu bisa kita berikan pada pasien tetapi kalau misalnya pasiennya ini gula darah setelah makannya ini yang bermasalah itu bisa kita berikan sulfonegurea bisa kita berikan misalnya apa itu klinit ya bisa kita berikan before inhibitor bisa kita berikan misalnya SCL itu itu untuk mengkoreksi misalnya pada gula setelah makannya jadi memang tidak bisa kita sama rakankan tergantung dari kebutuhan pasien jadi kalau misalnya pasiennya itu gula darah puasanya 160 ya gula darah setelah makannya itu 200 ya kira-kira pasien sudah rutin dapat metformin 3x500 apa yang kamu berikan yuk yang lainnya bisa jawab juga pasien ya dia sudah dapat metformin 3x500 tapi gula darah puasanya masih 160 gula darah setelah makannya 200 apa yang akan ditambahkan kepada pasien nanti saya diingatkan ya kalau bentar lagi mau pada sholat jumat berarti bisa diazolidin dion bisa diberikan diazolidin dion atau dimaksimalkan dosis metformin metformin itu ada dosis maksimalnya berapa dosis maksimalnya berapa 2,5 gram 2,5 gram dokter dosis maksimalnya seingat saya 2000 ya seingat saya 2000 miligram atau 2 gram sehingga pada pasien dapat dinaikkan dosisnya misalnya mungkin pasiennya berat badannya berlebih sehingga kalau dengan dosis 3x500 ya belum maksimal bisa kalian berikan 2x1000 misalnya dinaikkan dosisnya atau kalian naikkan menjadi 2x850 bisa lalu atau diberikan dia joli din dion kenapa tidak diberikan sulfonil urea alasannya apa perbedaan antara glukosa darah puasa dan glukosa darah setelah makan itu tidak lebih dari kurang kencang halo mas kurang kencang lebih perbedaan antara glukosa puasa dan glukosa setelah makannya kurang dari 50 mas kurang dari 50 jadi antara gula darah puasa sama gula darah setelah makannya masih di bawah 50 jadi normalnya itu kenaikan gula darah setelah makan berpisah sekitar 20 sampai dengan 50 sehingga kalau seperti itu yang perlu diperbaiki itu adalah gula darah puasanya kalau kalian berikan gula darah kalian berikan sulfonil urea nanti pasiennya akan mengeluh akan adanya keringet dingin atau lemas pada saat setelah makan atau nanti berikutnya pada saat cek gula darah berikutnya setelah makannya lebih rendah dibandingkan pada saat puasa itu disebabkan oleh karena itu obatnya yang seharusnya tidak diberikan sulfonil urea diberikan sulfonil urea tidak jadi mau ditanyakan lagi jadi kalau misalnya yang pernah ikut oli itu kalian lihat pasien DM itu ada yang sampai obat gulanya itu tiga macam OAD nya baiknya memang kalau sudah sampai dua macam tiga macam baiknya adalah ditambahkan insulin pasiennya diedukasi untuk diberikan insulin cuman kenyataannya tidak semua pasien mau untuk diberikan insulin sehingga akhirnya pasiennya menggunakan hampir misalnya empat macam obat OAD baiknya adalah tiga macam langsung nambah insulin yang mau ditanyakan lagi izin bertanya dokter untuk pada vaskes yang tidak bisa melakukan pemeriksaan E1C untuk memulai terapi bagaimana kalau misalkan apakah kita coba monoterapi terlebih dahulu atau bagaimana terima kasih dokter jadi pada tempat-tempat yang memang tidak punya E1C pemeriksaan HPA 1C yang memang kalau dilihat dari bagan diagnosisnya tadi itu kan pakenya atau atau jadi fasting glucose lebih sama dengan 126 atau B2PP di atas sama dengan 200 atau E1C lebih besar sama dengan 6,5 atau gula darah sewakunya 200 disertai dengan adanya kegawat daruratan dari pergelikimia itu dikatakan diabetes sehingga kalau sudah tegak DR gula darah gula darah puasanya itu tinggi misalnya gula darah puasa datang ke tempat kalian itu 200 gula darah setelah makannya itu 250 misalnya ya sudah langsung diberikan obat monoterapi dulu tetap kita pakenya go slow pakai obat monoterapi dulu misalnya metformin pada pasien dievaluasi dievaluasi ya ada perbaikan gak profit gulanya gula darah puasanya turun atau tidak berat badannya turun atau tidak tensinya bagaimana ya gula darah sewakunya bagaimana kalau misalnya dalam perjalanan belum turun juga itu dok masih sekitar 180 gula darah puasa ya dievaluasi makannya ya makannya bagaimana makannya sudah bagus tapi gulanya belum turun kalian berikan dua terapi ya jadi diberikan metformin misalnya disertai dengan apa tergantung kebutuhan pasiennya paham ya jadi kalau misalnya pasien sudah datang ke tempat kalian dengan gula darah 200 atau 160 gula darah puasanya ya ada keluhan misalnya sering tipis dan segala macam langsung di edukasi untuk perubahan pola gaya hidup diet plus diberikan OAD silahkan kalau untuk yang prediabetes tergantung pasiennya pasiennya kira-kira bisa tidak hidup sehat kalau misalnya bisa mau berubah untuk penurunan berat badan diet dan segala macam dan tidak ada faktor resiko tinggi untuk terjadinya penyakit jantung koroner kalian bisa dengan perubahan pola gaya hidup tapi kalau misalnya pasien ini kemungkinan ada faktor resiko untuk terjadinya gangguan jantung atau gangguan kardiofaskulat misalnya stroke dan segala macam kalian langsung memberikan terapi terapi metformin misalnya dengan dosis rendah 1x500 itu bisa selain dengan perubahan pola gaya hidup yang ada tanyaan lagi enggak izin bertanya dokter tadi berdasarkan cara kerjanya inhibitor DPP4 dan agonis GLP1 itu kan kerjanya hampir sama untuk meningkatkan GLP1 nah kira-kira apakah kalau diberikan bersamaan itu tidak boleh atau bagaimana ya dokter dan mungkin obat-obatan yang lain yang tidak boleh diberikan bersama-sama itu apa saja jadi obat-obatan yang tidak boleh diberikan bersamaan itu adalah obat-obatan yang memang kerjanya sama ya contohnya contohnya sulfonil urea dengan insulin ya insulinnya insulin rapid misalnya pasien ada nih diberikan novorapid ya diberikan novorapid terus dia juga tetap diberikan misalnya glikwidon ya sulfonil urea glikwidon atau glimepirid itu memang sebaiknya tidak diberikan jadi salah satu glimepiridnya di stop atau glikwidonnya di stop sulfonil ureanya di stop hanya menggunakan insulin rapid saja beda kalau misalnya yang diberikan insulinnya insulin basal misalnya diberikan detemir atau glargin insulin basal sehari sekali lalu diberikan masih tetap diberikan sulfonil urea contohnya glimepirid itu masih boleh karena sama-sama memang kerjanya sama-sama di pankreas sel beta tetapi untuk yang insulin basal dia hanya menekan insulin basalnya tapi dia tidak bekerja pada saat perantial sedangkan sulfonil urea dia bekerjanya pada saat perantial begitu juga dengan dp4 dan glp1 reseptor agonis dia yang satu itu glp1 reseptor agonis itu dia fungsinya adalah dengan meningkatkan kerja asing kretin yang satunya dp4 itu sebenarnya menghambat menghambat apa namanya menghambat si enzim dp4 sehingga glp1 tetap tinggi kalau saya si sebaiknya pilih salah satu karena efek sampingnya itu adalah sama-sama tidak nyaman di langung bayangkan kalau tidak nyaman di perut bayangkan kalau dua-duanya diberikan perutnya rasanya tidak nyaman seperti misalnya pasiennya diberikan dp4 inhibitor plus diberikan penghambat alfaglucosidase itu juga sebaiknya dihindari karena apa alfaglucosidase itu dia bikin tidak nyaman karena kerjanya diusus sama di dp4 juga sama kerjanya diusus sehingga sebaiknya carilah obat yang memang kerjanya tidak sama saya mau ditanyakan lagi izin bertanya dokter untuk pasien pada bulan ramadhan pasien pada bulan ramadhan itu untuk penggunaan obatnya apakah nanti sistemnya itu diganti obatnya atau ada penurutan basis dari obatnya pasien pasien pada bulan ramadhan ya 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 dokter ya dokter ya jadi pada saat ramadhan ya ada memang penyesuaian penyesuaian dalam pemberian obat diabetes kalau misalnya pasiennya itu mendapatkan obat diabetesnya itu misalnya ada sulfonil urea ada juga yang namanya metformin misalnya ya untuk pemberian sulfonil urea yang biasanya diberikan pagi hari sebelum makan itu waktunya dipindah waktunya dipindah menjadi pada saat buka puasa setelah meminum atau membatalkan puasa sebelum makan besar sulfonil urea dimakan itu jadi dipindah waktunya kalau misalnya pasien untuk metforminnya tetap boleh diberikan untuk obat seperti SGLT2 inhibitor dia karena menyebabkan hiperdiuresis ya pipis yang banyak sehingga sebaiknya diberikan pada saat buka puasa tidak pada saat sahur karena yang ditakutkan itu adalah nanti terjadi dehidrasi pada saat pasiennya puasa sehingga yang dilakukan adalah men-switch waktunya lalu seperti insulin untuk insulin tergantung apa yang diberikan kalau yang diberikannya itu adalah insulin rasa biasa diberikan malam hari tetap dilanjutkan tapi kalau misalnya insulinnya itu insulin mix yang diberikan sehari 2 kali atau insulin rapid yang diberikan sehari 3 kali pada saat Ramadan untuk insulin yang mix pada saat sahur dosisnya menjadi separohnya jadi biasanya misalnya dapatnya 12 pagi 12 malam itu nanti pada saat saya disuntikan 6 unit pagi nanti pada saat berbuka puasa tetap 12 atau misalnya dapat nevorepit 3 kali 10 unit kalau seperti itu pada saat sahur disuntikan 5 pada saat makan siang tidak karena puasa dan pada saat berbuka puasa disuntikan tetap 10 jadi itu cara untuk menyesuaikan dosis pada pasien-pasien yang sedang puasa pasien diabetes melitus yang tidak boleh puasa itu adalah pasien diabetes melitus yang ada riwayat hipoglikemia dalam misalnya satu bulan terakhir jadi kalau misalnya satu bulan terakhir ada riwayat hipoglikemia berulang itu tidak disarankan untuk dilakukan puasa Ramadan Ria Ria mau ditanyakan lagi? kalau tidak ada saya lanjutkan mengingat waktu sekarang hari Jumat soalnya lalu ini insulin insulin itu ada beberapa ada insulin yang apa namanya basal kerjanya sebagai insulin basal ada mulai dari largin betemir lalu ada juga yang sekarang namanya dedudek itu adalah insulin yang kerjanya basal kalau insulin berikutnya ada insulin yang kerjanya rapid insulin kerjanya rapid itu ada yang asfag terus ada yang apa yang namanya saya lupa namanya ada yang human insulin dia yang bentukannya seperti quick pan kalau tidak salah ada yang novo rapid ada quick pan lalu ada gumalo quick pan terus ada juga yang namanya kerja menengah dia kerja menengah jadi dia campuran dari dua macam insulin yaitu ada insulin rapid dan ada insulin intermediate itu contohnya ada lovomix ada humaloc ada humaloc mix banyak macamnya dan berikutnya ada juga yang terbaru namanya co-formulation antara degudek dan asfag insulin degudek dan asfag dia percampuran antara insulin yang kerja panjang dan insulin kerja rapid disuntikan sehari sekali itu yang terbaru nah kapan kita melakukan inisiasi dari insulin inisiasi insulin menggunakan menggunakan insulin basal bisa bisa juga menggunakan mix atau misalnya novomix jadi insulin yang kerja menengah untuk dijadikan regimen untuk inisiasi insulin kalau untuk menggunakan insulin basal ya menggunakan sehari sekali disuntik dosis awalnya itu adalah 10 10 unit 10 unit lalu nanti dititrasi ya dilihat dievaluasi gula darah kuasanya bagaimana targetnya apa targetnya gula darah kuasanya itu adalah 80 sampai dengan 110 kalau misalnya masih di atas target berarti dinaikkan 3 kalau misalnya di bawah target diturunkan 3 sebenarnya gampang ya insulin itu sebenarnya gampang tinggal kalian paham atau tidak insulin apa yang kalian gunakan dan bagaimana cara mentitrasinya lalu kalau misalnya menggunakan insulin yang mix sebagai inisiasi sama dosisnya juga sama 10 dan targetnya pun sama cuma dia pengaturannya yang berbeda kalau misalnya bukosanya itu di atas target dinaikkan plus 2 kalau di bawah target diturunkan 2 nah ini adalah basal bolus jadi kalau misalnya pasien datang datang dengan misalnya bukosanya itu 300 e1c 9,5 kalian berikan nih yaudah bu saya berikan insulin insulin saja ya sehari sekali kalian berikan insulin sehari sekali misalnya pada pasien kalian berikan dosis rendah dulu 10 unit berikutnya selama 3 bulan kalian naikkan naikkan sampai misalnya dosisnya itu adalah 16 unit sehari sekali dengan dosis 16 unit sehari sekali e1c selama 3 bulan tidak turun secara drastis jadi misalnya hanya turun mencapai jadi 7,5 nah ini kenapa nih padahal gula darah kuasanya sudah sesuai target 110 tapi e1c masih berkisar 7,5 ke atas karena itu kalian harus ingat komponen dari e1c itu ada dua gula darah kuasa dan gula darah setelah makan berarti gula darah kuasa sudah terkontrol tetapi gula darah setelah makannya belum terkontrol oleh karena itu perlu yang namanya intensifikasi menggunakan apa bisa dengan basal bolus basal bolus menggunakan dengan insulin retin jadi kalau kalian lihat ini ini adalah gambaran pasien dengan diabetes melitus gulanya tinggi lalu kalian ini gulanya tinggi setiap habis makan gulanya tambah tinggi kalian berikan yang namanya insulin basal gulanya setelah menjadi rendah tapi masih tetap tinggi gula darah setelah makannya sehingga diberikan tambahan pemberian insulin rapid untuk apa untuk terjadi akhirnya menjadi terkontrol baik jadi insulin itu kerjanya seperti ini targetnya berapa targetnya itu adalah kurang dari 180 untuk gula darah sewaktunya ini pertama kalian berikan inisiasi basal insulin startnya bisa dari 10 unit lalu di titrasi kalau misalnya ewasinya tidak terkontrol coba untuk dilakukan kombinasi kombinasinya dengan apa bisa menggunakan satu rapid acting insulin sebelum makan makanan terbesarnya misalnya sebelum makan malam atau makan siang pakai insulin namanya basal bolus tapi bisa juga diberikan langsung premix jadi sudah ada isinya itu antara insulin basal dan insulin tercapai atau ditambahkan CLP1 reseptor agonis kalau sudah diberikan satu macam rapid acting insulin belum terkontrol juga bisa diberikan sampai lebih dari dua basal bolus jadi diberikan sehari empat kali suntikan atau misalnya diberikan CLP1 reseptor agonis tapi kalau misalnya tidak tahan pasien dengan perut tidak nyamannya bisa diganti diganti ke insulin basal bolus atau diganti ke premix premix di guide plan terbaru bisa diberikan sampai tiga kali jadi tidak hanya diberikan sehari dua kali bisa diberikan tiga kali jika memang belum terkontrol juga apa sasaran pengendalian DM jadi kalau kalian menerapi pasien DM kalian harus punya sasarannya apa sasarannya mulai dari MT sistoliknya diastoliknya tripandial selanakan iwansinya kolesterol LDL HDL triglicerid sehingga kalau pasien kontrol yang kalian harus periksa ini semua dimonitor berkala entah itu 30 bulan atau 6 bulan apa yang terjadi kalau misalnya tidak terkontrol baik dia akan menyebabkan komplikasi komplikasi dari diabetes melitus itu yang menjadi mok-mok karena dia membebani beban biaya kesehatan kalau misalnya sudah terjadi gagal ginjal harus pasiennya harus dicuci darah stroke dia bikin pasiennya menjadi apa namanya bergantung pada orang lain sehingga tidak produktif lagi atau misalnya dengan masalah jantung harus distan dan segala macam karena adanya coronary arterial disease ada makroangiopati ada mikro saya yakin kalian sudah belajar semua sudah paham apa itu makroangiopati yang termasuk mikroangiopati juga makro pembudara jantung coroner pembudara tepi misalnya kodikus intermitter pembudara otak stroke ischemic hemorajik yang mikro ada retinopati diametik nevropati diametik dan ada neuropati ini komplikasinya intinya ini adalah efek dari siapa namanya fricati acid glucose yang lebih dia akan menyebabkan komplikation ponsel sehingga terjadi komplikasi di organ-organ tertentu hubungannya dengan ACE ada oxidative stress sehingga terjadi low-grade inflammation ke organ-organ tertentu sehingga terjadi suatu komplikasi nevropati diabetik diabetik milio glikation hemodinamik growth factor hormonal dia menyebabkan glomerular filtration altered glomerular composition renal hypertrophy glomerular hypertension sehingga terjadi albuminulia deposit of SEM dan glomerulose interstisial fibrosis ini protein urine jadi ada dilated aferen arterial dan constricted aferen arterial sehingga terjadi tekanan yang tinggi sekresi protein sehingga terjadi protein uria nah ini manajemen komprehensif diabetes melitus dengan CKD atau DKD jadi pada semua pasien diabetes melitus dengan diabetes kidney disease atau dengan CKD semuanya harus dilakukan glikemic control tekanan darah kontrol kontrol tekanan darah terus ada kontrol hemat lalu ada exercise makannya bagaimana diet lalu ada penghentian dari rokok jadi semua pasien DM yang kalian periksa sudah ada albuminuria yang kalian harus tekankan itu adalah bagaimana kontrol bulanya jadi kontrol bulanya harus maksimal bagaimana kontrol tensinya kontrol tensinya juga harus maksimal bagaimana kontrol lemaknya terus bagaimana makannya pada pasien makannya bagaimana mulai misalnya diet untuk mengurangi garam lemak-lemaan dan proteinnya dikurangi lalu exercise tetap olahraga lalu berhenti rokok jadi banyak pasien yang masih tetap merokok akhirnya terjadi gangguan komplikasi ke jantung dan lainnya dan hampir sebagian besar pasien mulai diberikan obat-obatan seperti ACE inhibitor atau ARB dan SCLT2 inhibitor lalu pada pasien-pasien tertentu yang memang dia itu resiko tinggi untuk kardiovaskular event diberikan anti-platelet terapi nah ini ya ini cara kalian memilih obat pada pasien-pasien diabetes melitus dengan CKD selain metformin dan SCLT2 inhibitor kenapa selain metformin dan SCLT2 inhibitor karena SCLT2 inhibitor dan metformin adalah lini pertama pada pasien-pasien yang memang apa namanya diabetes dan kecenderungan yang buat ginjal itu berdasarkan kardigo tahun 2020 jadi ini baru ya jadi kalau misalnya pasiennya ini ada comorbidnya itu heart failure ya sudah kalian berikan metformin sudah kalian berikan SCL gitu ya terus kalian juga bisa memberikan yang namanya GL2 receptor agonis ya kalau diazolin dindion ini tergantung dari heart failure bagaimana ya kalau misalnya heart failure sudah grade-nya tinggi ini tidak boleh diberikan ya pada pasien dengan IGFR ya kurang dari 15 ya dia atau sudah treatment dengan dialisis dia masih bisa diberikan insulin ya di fever inhibitor diazolin dion asalkan pasiennya itu rutin dialisis ya bisa juga diberikan sulfonil urea tapi sulfonil urea tidak semua sulfonil urea sulfonil urea yang memang tidak diekspresikan lewat ginjal contohnya misalnya glipidon lalu pasiennya tidak punya uang nih tidak punya uang ya kita berikan sulfonil urea diazolin dion ya terus kalau misalnya berat badannya itu pengen pengen apa namanya pengen turun ya kita berikan GLP-1 reseptor agonis kenapa? karena dengan GLP-1 reseptor agonis dia ada yang namanya penurunan dari gastric emptying sehingga pasiennya cenderung tidak lapar dan tidak mau makan sehingga berat badannya keren menjadi turun kalau pada pasien-pasien yang memang tidak mau diberikan suntikan bisa diberikan V4 inhibitor atau diazolin dion sulfonil urea ya terus alfa glukos inhibitor ya terus kalau misalnya takut hipoglikemia ya misalnya pada pasien-pasien dengan geriatri ya paling baik diberikan CLP-1 reseptor agonis atau di V4 inhibitor bisa juga dengan diazolin dion dan alfa glukos inhibitor ya ini sekilas saja ini sering nih ditanyakan nih pada pasien-pasien dengan diabetes tipe 2 dengan DKD atau JKD ya terapi obat anti-hyperglikemin bagaimana ya tetap ya ada lifestyle terapi ya physical activity nutrition weight loss lalu metformin metformin masih boleh diberikan ya kalau apa kalau misalnya GFR-nya masih di atas 30 kalau GFR-nya mulai dari 45 ke bawah kita turunkan dosisnya tapi kalau misalnya dia kurang dari 30 stop atau pasiennya sudah dialisis ya di stop juga metformin lalu kalau SCL-T2 inhibitor ya kalau misalnya pasiennya itu posisinya GFR-nya kurang dari 30 jangan diberikan ya karena dia memang tidak boleh diberikan pada GFR-nya kurang dari 30 atau misalnya pada saat pasiennya itu sudah mulai dialisis itu tidak boleh diberikan di stop nah ada pasiennya sudah JKD tapi gulanya masih tinggi lalu kita berikan apa ya kita berikan bisa diberikan GLP-1 reseptor agonis atau D-prefer inhibitor atau insulin sulfonil urea yang tidak di ekspresikan lewat ginjal diazolin dion dan alkohol glukosidase inhibitor tetapi apa namanya pada konsensus yang tahun berapa saya lupa itu pada pasien dengan sudah dialisis ya sebaiknya alkohol glukosidase inhibitor dan diazolin dion itu sebaiknya disetok tapi kalau misalnya belum dialisis masih bisa diberikan lalu ini ya efeknya nanti kalian bisa baca sendiri nah apa komplikasi yang tadi kan komplikasi kronik ini adalah komplikasi akut komplikasi akut ada yang namanya hipoplikemia ya kalian tahu ya tandanya ada tanda ekonomi dan neuroglukopenik ya mulai dari lapar berkeringat gelisah palpitasi ya pusing bingung ya lalu berikutnya diterapinya dengan apa diterapinya dengan pemberian bukus ya pemberian D40 ya pada pasien-pasien yang memang bukusanya itu rendah di bawah 80 atau di bawah 70 bisa kait dengan gangguan ini tadi ada apa namanya ada penurunan kesadaran nanti kalau misalnya tidak berperbaikan juga bisa diberikan yang namanya steroid lalu ini komplikasi akut lainnya ada ketua asidosis diabetikum ya KAD ya tandanya itu adalah sesuai dengan namanya KAD ketua asidosis diabetik berarti ada ketua nuria ada asidosis metabolik ada hiperglykemia dan ingat biasanya disertai dengan infeksi sebagai underlying disisnya kalau hiperglykemia hiperosmolar state HHS itu ada hiperglykemia ada hiperosmolar dan ada penurunan kesadaran untuk ketua nurianya bisa positif bisa negatif ini yang membedakan dua ini adalah sama-sama hiperglykemia tetapi yang satu ya dia tidak ada hiperosmolar yang satunya lagi si HHS dia hiperosmolar sehingga pada pasiennya itu biasanya penampakannya adalah dehidrasi dehidrasi penurunan sadaran biasanya terjadi pada pasien yang tua tidak ada riwayat DM sebelumnya kalau ketua asidosis diabetikum biasanya yang di sisi itu adalah infeksi jadi pasien ada infeksinya sesak berlebihan karena apa karena asidosis metabolik ya waktu sese kapan ya itu pernah ya dibahas dan ini adalah patogenesisnya jadi pada diabetes ketua asidosis ya ada absolutin defisiensi terjadi peningkatan dari hormon kontra regulator gluponeogenic enzyme yang meningkat terjadi peningkatan gluponeogenesis glipogenolisis ada penurunan glucose utilization sehingga terjadi hiperglykemia lalu karena hiperglykemia terjadi osmosis turesis sehingga terjadi electrolyte abnormalities dehydration jadi kaliumnya bisa turun natriumnya bisa turun selain itu juga peningkatan hormon sensitif lipasonya meningkat sehingga pre-fibic acid to livernya itu meningkat terjadi ketogenesis yang meningkat jadilah asidosis kalau yang hiperosmolar hiperglykemia sindrom ya dia ada relatif insulin defisiensi kontra-lebulatory hormon yang meningkat ya sama ini hiperglykemia of osteoresis ada electrolite abnormality dehydration dan adanya hiperosmolaritas lalu ada hormon sensitivitas yang meningkat yang dipasenya lalu ada absen or minimal cortogenesis nah jadi perbedaannya itu ada pada yang satu insulin defisiensi yang satu relatif yang satunya lagi terjadi hiperglykemia asidosis yang berikutnya hiperglykemia dan hiperosmolaritas untuk terapinya hampir sama terapinya tetap cairan cairannya diberikan satu liter dari NACL 0,9% bisa 15-20 cc per kilogram per jam lalu dilihat ini status hidrasinya bagaimana apakah hipo-polemic mal hypotension atau cardiac shock lalu dievaluasi diberikan cairan lalu insulin jadi terapinya itu mulai terapi cairan insulin lalu potassiumnya dan dikarbonatnya untuk yang insulin ini kita berikan langsung insulin reguler atau rapid ya 0,15 unit per kilogram IV bolus ya lalu berikutnya dilanjutkan 0,1 unit ya per jam per kilogram berat badan per jam lalu berikutnya bisa juga diberikan seputan atau IM kalau seputan atau IM dosisnya seperti ini nah karena insulin dan adanya imbalans elektrol biasanya kaliumnya itu berpengaruh ya kenapa? karena pemberian insulin akan menyebabkan penurunan dari kalium kalau kaliumnya itu kurang dari 3,3 tetap kita berikan kalium tapi kalau misalnya kaliumnya itu tinggi nggak perlu kita berikan ya lalu untuk bikarbonat kapan kita memberikan injeksi bikarbonat? kalau misalnya pH-nya itu kurang dari 7 kalau pH-nya 7,0 7,01 cukup dengan pemberian cairan dan insulin lalu berikutnya untuk yang HS itu juga hampir sama cuman perbedaannya tidak ada pemberian biknak ya fluidnya mirip-mirip ya sama lalu berikutnya insulinnya juga sama potassiumnya juga sama ya ada yang mau ditanyakan nggak? yang benar lagi soal Jumat ya yang mau ditanyakan nggak? nggak ada sudah terang semua mohon maaf dokter izin bertanya kira-kira untuk pasien diabetes mellitus itu bisa nggak untuk melepas obat dokter sama sekali tidak minum obat lagi begitu dokter? diabetes mellitus diabetes mellitus bisa tidak lepas obat sama sekali jadi yang kalian perlu ucapkan terapi pada diabetes mellitus terapi pertamanya itu adalah diet terapi pertamanya adalah diet yang kedua itu perubahan kola kaya hidup yang ketiga itu baru obat sehingga obat itu adalah tahap ketiga ya tahap terakhir jadi kalau misalnya apakah bisa lepas dari obat bisa kalau misalnya memang pasiennya sudah bisa perbaikan hanya dengan menggunakan diet dan perubahan pola kaya hidup tapi kalau misalnya memang dengan diet dengan perubahan pola kaya hidup ya gulanya masih belum terkontrol baik ya sebaiknya tetap menggunakan obat atau misalnya pada pasien dengan diabetes mellitus yang sudah terkomplikasi ke CKD ya komplikasi ke CKD sehingga terjadi apa itu namanya hiperinsulinemia di dalam tubuhnya ya karena ginjalnya tidak bisa me ekskresikan insulin yang berlebihan sehingga gulanya cenderung menjadi rendah oleh karena itu ya pada pasien-pasien CKD biasanya gulanya menjadi normal nah kalau misalnya gulanya sudah normal pasien CKD stage 5 ya tidak perlu diberikan obat tidak obat makanya kalau pasien itu datang ke tempatmu terus bilang dok saya itu dulu sakit gula gulanya tidak tinggi tidak pernah itu saya minum obat sekarang sudah normal curiga jangan-jangan pasien ini sudah ada komplikasi ke ginjal kalian periksa fungsi ginjalnya kalau ternyata fungsi ginjalnya tinggi ya sudah berarti pak ginjalnya kena komplikasi gentes makanya gula janganan jadi normal sekarang gantian jadi sakit ginjal tapi kalau misalnya pasiennya itu diperiksa ya ewan sininya baik urin beratinnya baik urin lengkapnya juga baik tidak ada protein uria gulanya memang perbaikan karena memang pasien yang mau pola gaya hidup yang baik dan diet yang baik bisa lepas obat bisa tetapi untuk dia tetap diet seumur hidup pola gaya hidup sehat tetap pola gaya hidup sehat seumur hidup gitu ya ada pertanyaan lagi kalau tidak ada saya cukupkan bimbingan belajar bersama kita siang hari ini mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya belajar 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 gunakan waktu kalian di stase ini untuk benar-benar mendalami namanya penyakit dalam terutama yang sesuai dengan kompetensi kalian karena nanti pada saat di dunia nyata kalau kalian belajar penyakit dalam yang asal lewat aja yakin neselnya minta ampun jadi gak bisa ngapa-ngapain gak ngerti mau ngapain ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati